Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. Selamat hari kembali buat teman-teman semuanya. Jadi bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai bersedih melihat Bitcoin mengalami correction. Yang correction-nya bisa dibilang malah seperti dumb ya teman-teman sekalian. Jadi, kita telah memiliki beberapa diskusi ya di update Bitcoin sebelumnya. Jadi ada ngomongin soal bagaimana ancaman S&P 500 pada hari ini bisa memberikan impact terhadap Bitcoin juga. Dan tampaknya ya risk atau threat tersebut akhirnya terjadi. Jadi teman-teman sekalian, before kita ngomongin terhadap progres pergerakan Bitcoin per hari ini dan per update setelah ya menjelang closing daily dan weekly, saya akan inform teman-teman dulu melalui beberapa informasi-informasi menarik ya seputar on-chain data yang sekiranya kita perlu perhatikan. Jadi teman-teman, saya dapat informasi seputar minor profit or lose sustainability di mana proses pada harga saat ini itu para minor posisinya extremely underpaid guys. Dan ini sebenarnya sangat-sangat wajar ya dalam tanda kutip. Kita tahu revenue mereka itu sudah dipangkas dalam kondisi yang luar biasa sangat kecil. Tapi untuk dari segi harga Bitcoin-nya di mana saat ini berada di range 60 ribu, itu sebenarnya untuk para miners itu udah nggak dalam keadaan profit lagi. Mereka cenderung nggak ada pendapatan, mungkin ketika mereka dapat Bitcoin cuma cukup buat bayar, istilahnya dia punya electricity cost dan costing-nya dia ya dalam artian untuk mining setiap hari. Dan ini sebenarnya tentunya meningkatkan resiko. Resiko terhadap apa? Terhadap miners-miners yang kemungkinan akan stop mining terlebih dahulu. Sampai satu sisi kita ngeliat Bitcoin start untuk rebound lagi atau ya ada mungkin miners-miners lokal kecil yang kecenderungan oke lah udah gue stop aja, gue udah nggak sanggup lagi dengan biayanya. I think that's the idea. Dan as a result disini, hash rate-nya otomatis juga mengalami penurunan ya. Dan ini artinya, untuk jaringan Bitcoin sendiri, kalau kita ada transaksi nih, itu bakal lebih lambat teman-teman transaksinya. Nah ini bisa menjadi satu resiko untuk memberikan dampak negatif lah terhadap price action juga. Atau terhadap harga juga. Nah sampai nanti kita ngeliat, ya mungkin satu titik miners juga berusaha untuk menjaga harga agar tidak turun lebih jauh dalam tanda kutip supaya mereka juga nggak bojos-bojos banget gitu. Karena kalau kita ngeliat angkanya saat ini, ini terakhir kali miners berada di range ini itu terjadi pada 2020, pada bulan Maret teman-teman sekalian. Dan itu setelah adanya kondisi COVID crash ya. Ini berdasarkan statement yang diberikan oleh Julio Moreno. Nah kemudian berikutnya, ini ada satu yang bisa dibilang sangat meningkatkan resiko ya. Dalam tanda kutip, disini kalau kita lihat ada peningkatan total OTC desk balance. OTC itu adalah over the counter, jadi transaksinya tidak terjadi melalui exchange ya. Secara common, seperti kita-kita nih. Kalau kita kan transaksi di exchange ya, masuk ke dalam order book. Nah kalau OTC ini, nggak teman-teman sekalian. Dan saat ini, angkanya itu kalau nggak salah tadi ada dikisaran 220 ribu Bitcoin lebih kurangnya. Dan peningkatan angka ini secara drastis, sebetulnya kalau menurut Julio Moreno, disini menandakan bahwa ada potensi bahwa kita menemukan peaknya Bitcoin sementara untuk jangka pendek atau mungkin untuk jangka menengah, itu dikisaran range 73 ribu dollar yang terakhir teman-teman sekalian. Karena peningkatan ini menandakan bahwa ada aktivitas selling pressure yang datang dari OTC. Which is, sebetulnya, ini menarik ya teman-teman. Kalau memang ini yang terjadi, dan adanya sell off teman-teman sekalian. Ini berarti bisa mengundang dari sisi supply sih sebenarnya untuk dimanfaatkan kembali oleh para Bitcoin ETF spot akumulator ya, kalau kita bilangnya teman-teman. Karena mereka akumulasi lumayan signifikan. Dan ya, ini sebenarnya satu kondisi yang bisa dibilang relatif cukup bearish lah. Kalau dari sentimen ini. Tapi ini bisa juga meningkatkan kekhawatiran para pelaku pasar ya, terhadap kondisi market saat ini. Sehingga mereka bisa jadi kecenderungan tidak berani beli, itu yang pertama. Kemudian ada kecenderungan mereka untuk jual, karena mereka kemungkinan kena shake off, dan bisa dibilang yang nggak kuat secara mental ya. Dia nggak diamond hand, ya of course itu akan terkena dampak juga. Mungkin mereka akan considering, oh udahlah gue take profit dulu, atau mungkin gue close dulu. Dan mulai ada ketidakpercayaan terhadap bull run itu, seperti cycle-cycle sebelumnya akan terjadi kembali. Malah berpikirnya sebaliknya gitu loh. Bahwa cycle kali ini berbeda sekali, bull run sudah terjadi sebelum adanya halving, dan setelah halving udah nggak akan ada bull run lagi. Nah itu sebenarnya adalah satu, mungkin saya bilang adalah satu buah skenario yang diharapkan lah oleh para whales ya. Dalam artian, jadi detail itu mau berjualan, mau buang barang mereka, dan in the end ya para whales ini yang akan bersedia untuk menampung dan kembali melakukan akumulasi atas token-token Bitcoin yang dijual itu. Ya token-token ya. Tapi lebih tepatnya seperti itu teman-teman ya. Itu gambaran saya. Nah, pada pergerakan malam hari ini, atau lebih tepatnya malam kemarin sih. Jadi kalau kita ngeliat tuh, ada open interest yang nanjak dan nge-spike sangat signifikan, dan ini spesifikly di exchange Binance ya teman-teman sekalian. Nominalnya itu adalah 400 juta dollar ya. Di sini tertulis ya, some big entity on Binance got a little overzealous I think. They ate long worth of total about 400 million dollars, and they weren't able, I mean they weren't even able to move price up when they did it. Ya sketchy unless they know something of course. And I think ya ini ya yang menjadi sumber daripada kekacauan terhadap harga Bitcoin ya di sepanjang pergerakan malam hari Jumat kemarin teman-teman sekalian. Atau lebih tepatnya hari malam. Karena perkondisi ini terjadi, itu kita bisa ngelihat ya, liquidation long itu bener-bener kebantai semua, kewipe semua teman-teman. Jadi saya pakai dua nih untuk chart ya. Yang satu adalah liquidation heatmap di sini. Ini overallnya dari mungkin seluruh exchange. Ya bisa dibilang long position itu udah ke-swip semua sampai 60.100 dollar lowestnya ya. Dan itu udah bener-bener kena semua. Kalau kita ngelihat dari sini, ini adalah exchange ya, liquidation heatmap. Kita bisa ngelihat teman-teman, ini ada kombinasi antara Binance, OKX, OKX, dan Bybit ya. Kalau saya hapus semua, ini Binance teman-teman. Kalian bisa lihat angkanya tuh gendut-gendut sekali. Bahkan di Binance itu ada di kisaran 61.600 aja, itu udah ada sekitar 2,25, sorry, 450 million dollars guys. Short leverage yang kemungkinan akan kena liquid. Kalau misalnya Bitcoin nanjak ke 61.600, itu pertama. Kemudian di highest yang kedua, itu ada di kisaran 64.696 dengan total cumulative short liquidation leverage itu sekitar 3,7 billion dollar guys. Atau 3,8 miliar dollar lebih kurangnya. Ditambah Bybit, ditambah, kalau Bybit sendiri disini highestnya adalah di range yang sama, disitu sekitar 2,3, sorry, 2,3 dan 221 ribu itu without leverage. Dengan leverage totalnya adalah 4 miliar dollar guys. It was quite, quite big ya. Jadi kalau ditambah dengan keseluruhan, ya kita bisa lihat ya, short liquidation leverage itu makin ke atas sampai ke 67.000, 68.000 itu sebenarnya semakin gendut. Ini tuh menurut saya adalah satu part bagian dari akumulasi juga ya. Dalam tanda kutip teman-teman disini. Buat para, ya kita bisa bilang orang-orang yang seneng nge-flip account, orang-orang yang bener-bener jiwanya gambling banget ya. Mereka pakai leverage, mereka melakukan sell short, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa saat ini sentimen di market itu bener-bener dalam keadaan bearish. Kemarin saya sudah jelaskan kepada teman-teman secara mendetail tentang apa yang saya lihat, terutama pada perspektif time frame besarnya. Kayak monthly, weekly, oke lah. Katakanlah kita memang melihat Bitcoin bisa mengalami correction ya. Mungkin up to 53.000 dollars atau 53.000 dollar. Dan itu ada pada analisis sebelumnya. Di previous video update juga saya sudah menjelaskan kenapa di 53.000 dollar. Nah mungkin saya ulangin lagi dong teman-teman. Kalau saya ulang-ulang terus, nanti kalian boring juga ya dengan informasi yang saya coba sajikan di dalam video ini. Nah, permasalahannya adalah ya kita melihat overall ini itu sebenarnya part of the correction gitu. Dalam artian, kalau teman-teman mungkin lebih aware ya dengan penguatan impulsive ini overallnya, ya kita anggap ini sebenarnya adalah part of the correction. Terlepas dari dia ngebentuk polling wage lah, apakah dia ABC lah. But at the same time, kita tahu juga teman-teman sekalian ini ada kepentingan ya dari market maker juga. Mereka juga mungkin nggak akan membuat segalanya jadi lebih mudah gitu loh. Karena ya ini buat saya pribadi ya. Kita kemarin banget lah. Ini saya inform ke teman-teman. Biar teman-teman tahu juga ya. By progress analysis. Hari ini kita ada ngelakuin live streaming by the way guys. And it was quite 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 interesting ya. Kita live streaming banyak ngobrol. Tapi saya cukup percaya teman-teman di discord ya di sini. Ini kan kita ngomongin buat ya setelah kita berdiskusi banyak hal gitu ya. Dan mereka dapat insight-insight yang sebenarnya menurut saya cukup positif. Sebagian dari mereka percaya bahwa market itu ya it's part of the correction gitu loh. Beda dengan publik. Kalau saya ngomong di publik, orang lebih percaya ya. Lebih mayoritas percaya bahwa bear itu bener-bener take control over all-nya. Dan kita bisa ngeliat dia bahkan bergerak karena lebih rendah. Sebenarnya guys, here's what I think about Bitcoin ya. Per tadi malam. Kita ngeliat Bitcoin ya. Udah berhasil rebound ya. Technically daily kita ngeliat bullishing golding which is very-very good. Itu pertama teman-teman. Kedua, saya masih aware bahwa sebenarnya kita punya challenge. Yaitu challenge-nya adalah exponential moving average daily. Dimana posisi saat ini termasuk bagian dari retest. Dalam artian dia turun, retest, dan bisa aja kena rejection lagi. Jadi saya memang expecting untuk Bitcoin mengalami rejection. At least per analisis yang saya lakukan sekitar disini teman-teman ya. Update tipis. Walaupun kita ngeliat ada ascending triangle. Saya tetap bilang sama teman-teman bahwa ini in the end ya. Saya considering potensi untuk Bitcoin mengalami koreksi dulu sebelum next push. Itu per jam 7.30 malam teman-teman sekalian. Nah, per kemarin update-nya kita inform kalau soal S&P 500 ya. Bahwa kita ngeliat ada potensi nih. Ini sekitar yesterday itu berarti sekitar jam 3 pagi ya. Hari Jumat. Saya inform ke teman-teman. Kita udah deketin SNR kunci untuk perspektif daily pada S&P 500. Dan yang saya tahu adalah selama pergerakan Senin sampai hari Kamis itu kan S&P 500 bullish banget ya. Sepanjang minggu ini S&P hanya bullish jadi biasanya ada risiko di weekend malah cenderung koreksi atau penguatan atas penguatan selama seminggu terakhir. Dibilang dengan setup di GIF. tetap aware ya dengan potensi tersebut. Nah setelah itu kita ada melihat ya ada interested to buy long on Doge and Ong ya. We'll give update about it later. Dan ya di Doge di Ong ya saya expecting kita ngeliat pullback dulu deh ya. Untuk plan long di Ong ya saya butuh valid breakout atau pullback yang corrective dalam beberapa jam terakhir. Which is kita gak ngedapetin itu karena Bitcoin tertekan sangat agresif. Ya of course ini gak bisa dieksekute ya. teman-teman sekalian. Kemudian kita punya Dogecoin juga yang sama nih saya pengen cari setup long based on this condition. Tapi karena pullback yang tidak corrective itu gak bisa ngasih kita entry setup. Dan in the end ya dengan apa yang terjadi pada Bitcoin pada malam hari ini ya membatalkan sebagian besar ya kesempatan saya untuk masuk di market melakukan long ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi juga saya jelaskan disini bahwa wait a minute ya. S&P di New York open mengalami rejection ya. Ini kemarin saya bilang sama teman-teman juga. Dan of course disini menginvalidasi ya rata-rata setup long yang sebetulnya sudah kita coba untuk pantau ya. Dalam tanda kutip kita sudah marking kita sudah set alarm kita pengen entry kalau misalkan ada pullback yang corrective and then ada double confirmation atas ya kita bisa bilang potensi higher low itu. Tapi ternyata tidak terjadi teman-teman. ya in the end ya buat kita transaksi terakhir ya ini saya sempat transaksi di rune sebenarnya expecting rune untuk mencari setup long ya. Kemarin pada saat kita expect dia ada pullback dulu ternyata tidak ada pullback. Hari ini baru terjadi pullback. Dan RNDR teman-teman salah satu yang bisa dibilang kita manfaatkan gitu ya. Perkemarin banget ya kita manfaatin RNDR itu saya sempat inform sebetulnya saya coba untuk buy on RNDR dan rune ya. Mencoba untuk melihat opportunity di dua coin itu. Rune dan RNDR bisa jadi opsi buy. Keduanya perform. Ya cukup baik. Tapi RNDR kita nggak bisa maksimalkan karena hari ini kita ngelihat harga balik ya. Jadi saya fully out sebelum Bitcoin dump tadi sekitar jam sembilanan atau jam sepuluan. Most of our member ya actually dia juga ya bisa dibilang ya ada beberapa progress yang ngedapetin profit cukup lumayan teman-teman sekalian. Pada saat kemarin lagi naik-naiknya ya. Dan indian sebagian kayaknya udah mulai flipping balik bias jadi bearish lagi. Jadi mereka bener-bener aktif transaksi ya. up and down up and down memanfaatkan every movement pada market ya. Nah ini ya sebenarnya gini teman-teman terlepas dari kondisi itu kalau buat saya pribadi saya preferensinya sama. Saya lebih prefer untuk manfaatin swing trading. Tadi saya coba tunjukin di Discord itu buat teman-teman tau aja ya timeline di market yang kita coba untuk antisipasi. Terutama after kejadian S&P 500 yang bisa dibilang begitu New York open itu sempat ngasih rejection ya. saya pakai chart yang di sini kayaknya teman-teman. There we go ya. 5226 pas banget di range area tersebut. Kita ngeliat ada rejection and then di perspektif one hour-nya sendiri. Kalian liat ya rejection, retrace, and then possibility untuk terusin turun. Beruntung S&P 500 tutup nih teman-teman. Di hari Jumat dia udah gak ada aktivitas lagi. Jadi kita berpaling dari S&P 500 dan Bitcoin start ngeliat ada progression dimana kelihatannya dia sedang ongoing mengalami retracement atau rebound terbatas ya. Nah tinggal timbul pertanyaan nih ini gimana nasibnya si Bitcoin? Apakah kita bisa ngeliat dia balik ke bullish? Apakah ini semua hanyalah bagian dari possibility untuk kita ngeliat market bergerak arah lebih rendah lagi? Nah sebenarnya saya pengen ajak teman-teman discuss seputar hal itu. Dan kalau dari perspektif daily sendiri closing yang saya tadi bilang ya teman-teman sekalian awalnya kita ngeliat bullish engulfing tapi itu bagian dari retest terhadap exponential moving average 21 perspektif time frame daily dan per hari ini kita ngeliat ya close candle-nya mendekati bearish engulfing yang dimana sebenarnya ini kecenderungan negatif ya untuk pergerakan Bitcoin sendiri. Tapi apakah ini mengakhiri segalanya? Sebenarnya saya ngeliat masih ada satu perspektif ya bisa dibilang ini mungkin over optimistic atau gimana tapi yang pasti saya ngeliat bahwa all of this bisa jadi memang manipulasi yang dibutuhkan terlebih dahulu karena kalau kita ngeliat seperti tadi saya jelasin ini short squeeze sewaktu-waktu bisa terjadi high leverage liquidation level di atas 62.000 itu bener-bener gede banget teman-teman sekalian ya banyak banget orang yang ngelakuin sell short dan secara bias ini sebenarnya kalau saya bilang ya teman-teman bener-bener sangat men-support untuk para whales ini mendapatkan harapan yang mereka inginkan ya dalam artian kalau memang mereka butuh likuiditas inilah kesempatan mereka untuk mengubah market memiliki sentimen yang tadinya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat bullish menjadi sangat-sangat-sangat-sangat bearish dan fear di mana-mana dalam artian kalau sampai ada orang bilang after halving yang dalam tanda kutip notabene-nya disini pendapatan rata-rata miners dalam satu hari dengan mereka melakukan mining itu turun bahaya setengahnya artinya mempengaruhi dari segi supply dan dari segi demand itu tetap ada tapi tidak terjadi bullrun ya itu menurut saya adalah hal yang amazing ya hal yang really 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 amazing artinya apa teman-teman kita mengabaikan US Treasuries kemarin punya kebijakan kita mengabaikan FOMC atau The Fed punya kebijakan juga soal mereka mengurangi balance sheet-nya shrinking balance sheet-nya mereka kita juga mengabaikan bahwa berdasarkan historical data ya mungkin 7 atau 8 dari 10 rata-rata kalau misalkan presidential US election itu berlangsung market cenderung bullish karena ada window dressing mungkin karena ada upaya untuk membuat market itu menjadi lebih confident dan bahkan teman-teman kemarin Donald Trump mengatakan mereka terima untuk donasi dalam bentuk Bitcoin I think dengan sebetapa bullish-nya I mean bukan bullish-nya teman-teman sorry saya mungkin akan ganti bahasanya saat ini Bitcoin dipakai untuk kampanye Donald Trump mencoba untuk mengguide hati para pelaku pasar kripto atau para pelaku pasar Bitcoin dan harusnya Joe Biden juga mungkin akan berpikir hal yang sama ya karena ya itu salah satu upaya untuk mereka bisa memenangkan suara gitu loh jadi melalui Bitcoin dan mereka tahu bahwa aktivis atau mungkin komunitas Bitcoin bahkan untuk financial market sendiri sekelas BlackRock itu menawarkan Bitcoin ETF Spot which is dalam tanda kutip huruf depannya adalah kata depannya adalah Bitcoin teman-teman ya harusnya sih mereka kan berpikir gimana strategi yang tepat untuk mengait para hati sorry untuk mengait hati dari para pelaku pasar di Bitcoin and I do believe ya that could be a signal ya sebenarnya teman-teman sekalian bahwa market itu sebenarnya masih ada kesempatan untuk dia bullish lagi bull run lagi dan saya percaya bahwa cycle setiap tahunan ini itu masih bisa berlangsung seperti hal yang sama tapi disini tambahannya sebenarnya cuma satu bahwa Wales itu kan kita udah bahas ya dari beberapa hari lalu mereka butuh supply teman-teman dan tampaknya dengan kondisi market yang harusnya per hari ini mengalami rejection kembali retest lagi terhadap 60.000 dollar ya tadi 60.200 dollar lowest point-nya ini udah cukup banget sebetulnya untuk membuat mereka dalam artian bukan cukup banget membuat mereka gimana ya bahasanya lebih tepatnya ya teman-teman intinya untuk bikin market panik that's gonna be the idea yang coba untuk diciptakan disini panik selling long squeeze terjadi and then more sellers come into the market short sellers semakin banyak itu bisa menjadi bensin atau bisa menjadi fuel ya bahan bakar untuk melihat market actually nanti pada saat waktunya tiba dia betul-betul nge-pump dan betul-betul naik signifikan but not for now guys maybe the consolidation still can continue dan so far kalau setelah halving sih ini udah masuk ke hari berapa nih kalau halving kan 19 April sampai sekarang sih udah 21 hari tapi semenjak kita mencapai top total bitcoin sudah terkonsolidasi selama 58 hari dengan range yang segitu-segitu aja ya teman-teman sekalian tapi cenderung pelan-pelan mengalami pelemahan nah ini yang menarik teman-teman sekalian kondisi ini kalau kita gunakan polling wage ya technically bagi retail udah pasti kita ngeliat ini sebagai situasi yang sangat-sangat-sangat super duper bearish kenapa? karena di time frame 4 jam 1 jam kalian akan ngeliat ada struktur bearish disana tapi untuk bigger pictures sebetulnya semakin banyak orang yang bearish semakin banyak orang yang selling I guess that could be the opportunity untuk para bigger players atau whales ini melakukan akumulasi that's the idea dan kalau merasakan karakteristik dari idiot wave sendiri disini kalau wave 2 teman-teman ini kalau kita ngeliat the news still bad price retest the prior low bearish sentiment quickly built and the crowd dalam tanda kutip itu remind all that the bear market is still deeply and constant and constant and constant and constant harusnya disitu teman-teman still some positive sign appear to those who are looking salah satunya adalah volume should be lower during wave 2 then during wave 1 price usually do not retrace more than 61.8% artinya gak lebih dari 61.8% dan wave 1 gains and price should fall in a 3 wave pattern teman-teman sekalian 3 wave pattern the idea of 3 wave pattern ini yang saya maksudkan tadi jadi kita ngeliat ini tadi waktu penutupan dari di SAG kita punya live streaming tadi malam teman-teman ini saya bilang sama teman-teman dengan ya itu sebenarnya sebagai sebuah pengharapan kita gak tau juga bakalan seperti itu atau enggak ya tapi kalau kita ngeliat in the end ini sih di idea nya volume bener dari segi volume itu checklist dalam tanda kutip kita ngeliat waktu dia naik volume itu increase guys kita ngeliat dia naik disini at least setelah bottom ya kita marking disini ini kalau kalian liat ini naik pada saat proses dia mengalami penguatan kemudian saat ini at least kalau di compare dengan kondisi volume yang terjadi disini dengan yang disini ini decreasing ya lebih cenderung menurun itu pertama teman-teman yang kedua adalah kita ngeliat harga itu bahkan belum nyentuh Fibonacci 0,62% atau 618% dari previous swing nya jadi wave 1 nya itu dari sini ke sini dan pada saat proses pullback nya bahkan kita belum nyentuh ke 62% jadi yang saya lihat adalah satu kita ngeliat bahwa proses yang terjadi disini itu mencangkup membentuk falling wedge pattern ya katakanlah seperti ini ada break ada creating higher high tapi pada saat pullback ternyata gak nunjukin kita bahwa ini loh potensi higher low nya pullback nya dibablas ke harga lebih rendah lagi dan yang kita bisa lihat berikutnya adalah di range area ini memang terdapat fair value gap yang sangat besar gitu ya range nya dimana sebagiannya sudah termitigasi artinya yang tersisa itu hanya tinggal range area tipis ini saja teman-teman dan posisi per hari ini kita udah coba untuk retest sampai ke level tersebut jadi 62% retracement kemudian ada imbalance kemudian disini kalau kita boleh tambahkan terdapat demand ya ya demand dari mana Vin? ya ini kan satu pergerakan terakhir ada konsolidasi sebelum akhirnya dia nanjak sampai break previous high point jadi kita bisa asumsi atau bisa pertimbangkan bahwa di range area ini ada kemungkinan market akan siap untuk melakukan reakumulasi kembali ya but for now selama kita belum melihat ya saya juga gak mau terlalu banyak berspekulasi nih sama teman-teman sekalian but in the end ya saya pikir ini udah 3 wave correction nih satu dua ya possible untuk si wave tinggal pertanyaannya si wave nya ada dimana apakah di 61,8% apakah sampai ke demand atau dia ketahkan di kisaran area imbalance ini before kita melihat dia ada next push nah cuma teman-teman sekalian yang pasti apa kalau kita melihat dari perspektif 1H kita akan pertimbangkan matang-matang bahwa proses ini harusnya dikatakan sebagai liquidity sweep atau fake count dan technically sellers itu saat ini masih mendominasi dia sudah create lower low and I do believe if we have a retracement disini retracement ini mungkin bisa saja mengundang lebih banyak selling pressure untuk masuk kembali ke market kenapa? lagi-lagi disini huge fair value gap ini pada time frame 1 jam loh 1 jam kita melihat ada fair value gap gede banget disitu jadi dia bisa saja retrace sebagian pergerakan ini mungkin sampai ke level area equilibrium atau di tengah-tengah ya kisaran 50% 62.200 after adanya liquidation disini dan mengundang lebih banyak long traders untuk masuk lagi dan in the end ya ternyata dibantai lagi dengan liquid lagi ya ini bisa terus berlangsung sampai waktu yang kita tidak bisa tentukan teman-teman sekalian tapi yang pasti seperti yang saya bilang tadi di awal dari video ini as long bitcoin tidak mampu bertahan atau tidak mampu breakout dari exponential moving average 21 ya kita bisa considering bahwa selling pressure itu masih bisa berlanjut so for now teman-teman sekalian by the close of daily yang mendekati bearishing golfing atau closing dalam keadaan bearish ya kita cuma bisa katakan bahwa expect lower low guys ya disini ketika dia udah berhasil lanjak saya expect pullbacknya bagus ternyata pullbacknya terlalu dalam ya which is kita gak bisa entry long juga teman-teman nah untuk short term bias of course dengan kondisi yang terjadi saat ini teman-teman mungkin bisa cari alternatif untuk melakukan sell short kalau kita ngelihat progress bitcoinnya nanti naiknya malah cenderung slow bukan impulsif yang kita butuh kalau misalnya eh ternyata saya salah loh dia naiknya sangat impulsif itu yang kita butuh ya itu informasi yang kita butuh dimana bitcoin naik dengan kondisi yang sangat-sangat-sangat impulsif dan menginvalidasi seluruh setup untuk sell shortnya atau teman-teman best case scenario konsolidasi disini dia create base another fake out baru kemudian reversal nah itu akan jadi lebih baik lagi alright so for now teman-teman sekalian itu yang bisa saya coba untuk sampaikan selling pressure still continue we don't see ya buyers atau bull itu mempertahankan kenaikan bitcoin kemarin dan ya apa boleh buat ya kita harus follow the market selama market masih ngasih tekanan jual kita cuma bisa follow dari situ aja so expect bitcoin to have more retracement bahkan ke range yang lebih rendah lagi yaitu di kisaran 60.000 dollar dan bahkan sampai 58.700 dollar more or lessnya oke so that's gonna be the update happy weekend for you all and I'll see you guys again in the next update cheers god bless and bye-bye guys